Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama kami dalam program LAPAS Laporan Perkara Sepekan edisi 29 Januari 2019 bersama saya Nandar Delbi Berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan pada pagi hari ini Menyebarkan pada seluruh jajaran Kau ikut membantu penerbangan pencarian Terima kasih telah menonton! Mencari keterangan-keterangan Baik terhadap masyarakat Kemudian terhadap perusahaan sendiri Atau ejen kapal Terima kasih telah menonton! Tidak menggunakan helm dan berbonceng tiga saat berkendara Seorang waria ditilang polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Mombok Barat Bahkan waria tersebut bertingkah aneh dan sempat merayu petugas hingga mengadang kendaraan yang lewat Inilah aksi Doni alias Juwita seorang pengendara sepeda motor yang ditilang petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Mombok Barat Saat melintas di Jalan Sucipto kecamatan Gerung Waria tersebut ditilang petugas karena tidak menggunakan helm dan berbonceng tiga Selfie teman waria tersebut mengaku Ia lupa membawa helm karena terburu-buru Kasar lantas Polres Lombok Barat Ibtu Lalu Pancawarsa Mengatakan grazia tersebut rutin digelar untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan terlebih di kalangan milenial Tidak kuat dengan tingkah aneh waria petugas pun mengizinkan membawa motornya setelah dilakukan penilangan Selain itu petugas juga akan melakukan festival milenial road safety di Kabupaten Mombok Barat Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan Dua pemuda pengedar dan pengguna sabu yang merupakan warga asal kediri Kabupaten Mombok Barat dan Mombok Utara Dibukuk oleh Sat Narkoba Polres Lombok Barat Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat berhasil membekuk dua pemuda Masing-masing berinisial ML sebagai pengedar warga asal Kecamatan Kediri Lombok Barat Dan HU pengguna sabu warga asal Kabupaten Mombok Utara Dari tangan pelaku ML, polisi berhasil mengamankan 3,09 gram sabu yang terbungkus dua plastik Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyuni mengatakan Barang bukti berupa sabu milik pelaku ML dan HU berasal dari Kota Mataram Kita kenakan pasalnya, keduanya sebagai yang satu sebagai fit pengguna Yang satu sebagai pengedar Ada indikasi jaringan banyak sih? Kalau indikasi jaringan mungkin, tapi kita kemarin sudah kita kembangkan Jadi barang buktinya ini, kita dapatkan sabu di wilayah Karangbagu, satu di Dasar Nagung Pelaku ML mengaku bahwa dirinya telah menggunakan sabu selama satu tahun Namun ia tidak menyedarkan atau menjual Sabu tersebut digunakan hanya untuk dikonsumsi pribadi Kedua pemuda tersebut terancam pasal 112 dan 114 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman pidana, empat tahun penjara Dari Lombok, Mesa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan Pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini Terima kasih